Nah, di sini alasan ke-10 atau alasan terakhir ya, yaitu karena perubahan profil pengguna. Jika kalian ya, mungkin ada perubahan signifikan dalam profil atau akun kalian. Contohnya yaitu seperti alamat, nomer telepon, username ya, dan email pemulihan atau sebagainya ya, yang mungkin terlalu banyak ya. Nah, Shopee mungkin biasanya perlu ya untuk meminta verifikasi ulang. Dan mungkin ya, mungkin ya, menaktifkan sementara fitur-fitur tertentu. Ya, mungkin contohnya fitur sepipilator dan pinjam juga bisa termasuk. Jadi, pastikan data profil kalian selalu diupdate dan sesuai, jangan berganti-ganti ya. Contohnya yang mungkin tadinya atas nama Budi sekarang menjadi Panji gitu ya. Jadi, seperti berubah total gitu ya. Nah, saran dari saya mungkin teman-teman bisa menggunakan akun yang teman-teman biasa gunakan aja ya. Nah, jadi itu adalah 10 alasan kenapa sopipilator atau sopipilator bisa di-noaktifkan.